Oke kawan-kawan Sebagai ganda camuran nomor 1 di negeri Gajah Putih, Decapol Puwavara Nukro dan Subsire Thaira Tanacai berhasil tampil impresif di sepanjang tahun 2021. Sebut saja 3 gelar bergensi di awal tahun mulai dari Thailand Master, Thailand Open, BWF World Final, terus berlanjut ke Halo Open, hingga rangkaian Indonesia Badminton Festival berhasil diborong pasangan ranking 2 dunia tersebut. Hasil ini jelas tak lepas dari kerja kelas Decapol dalam meng-cover lapangan belakang serta Thaira Tanacai yang mampu mengatur tempo pertandingan hingga bisa diadalkan untuk mematikan lawan. Namun, jauh sebelum Decapol dan Subsire ini menjelma menjadi pasangan yang mengerika, keduanya pernah mengalami sebuah momen yang tak terlupakan, di mana kedua pasangan ini pernah diuntungkan karena kurang cermatnya wasit di lapangan. Momen tersebut terjadi pada semifinal Thailand Open 2017. Kala itu, Thailand yang berlaku sebagai tuan rumah sebenarnya berhasil menyisakan wakil sampai semifinal di semua sektor yang dipertarungkan, termasuk di sektor ganda campuran ini. Decapol yang saat itu masih berusia 20 tahun dan Subsire yang masih berusia 25 tahun. Keduanya merupakan unggulan pertama di ajang tersebut, meski masih menuduki ranking 9 dunia. Sedangkan lawan mereka, Goh Son Huat dan Lai Sefon Jami asal Malaysia, merupakan unggulan kelima di ajang tersebut. Kedua pasangan pun langsung bermain dengan tempo super cepat yang diiringi dengan ramainya support terluan rumah. Di sini, meski Decapol dan Subsire mampu unggul di interval set pertama, namun pada akhirnya pasangan Malaysia lah yang mampu memenangkan set pertama dengan support 21-19. Memasuki set kedua, baik mixed double Thailand maupun Malaysia, keduanya tetap bermain dengan tempo cepat dengan jarak poin yang cukup dekat. Hingga pada poin 15-15, dimulai dari drop shot Goh yang terlihat sudah menyentuh lantai, berhasil dikembalikan oleh Subsire. Pasangan Malaysia yang sempat berselebrasi karena menganggap hal tersebut sudah poin untuk mereka, berusaha mengangkat bola sebelum akhirnya disemes dengan keras oleh Decapol. Ya, meski pemain Malaysia ini melakukan protes keras karena dalam tayangan ulang bola tersebut sudah menyentuh lantai. Sang wasit Yoshino Bukawahara asal Jepang tetap mengesahkan poin untuk pasangan Thailand. Pertandingan pun dilanjutkan dengan kemenangan Thailand di set kedua, sebelum akhirnya ganda campuran Malaysia lah yang memastikan tiket ke final setelah menganggapkan set kedua. Sungguh sebuah momen yang cukup kontroversial di sebuah kejuaraan superseries ya guys. Bukan karena Subsire ini tidak sportif ya guys, melainkan ya menurut kami ini murni karena kelalaian sang wasit di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.